Pedangdut sekaligus artis cantik Dewi Persik akhirnya menjalani sidang pertama perceraiannya dengan suaminya Angga Wijaya. Pada momen tersebut, ada satu yang tersorot, yakni kedatangan Saipul Jamil dalam sidang cerai Dewi Persik dengan Angga Wijaya. Dilansir dari akun Instagram atlambigohsi pada serasa 5 Juli 2022, Saipul Jamil tampak hadir dalam sidang mediasi Angga Wijaya dan Dewi Persik. Dalam video itu, Saipul Jamil tampak menyanyikan lagu untuk menghibur Angga Wijaya. Saipul Jamil bahkan merangkul Angga Wijaya yang memakai kemeja putih. Setelah ditanya apakah Angga Wijaya bersedih dinyanyikan oleh Saipul Jamil, suaminya Dewi Persik itu mengaku malah memberi pujian. Warganet pun memberikan komentar atas kedekatan Saipul Jamil dan Angga Wijaya tersebut. Beberapa menyebut kestur Saipul Jamil merangkul Angga Wijaya malah disebut menggelikan. Malahan, muncul spekulasi yang tidak-tidak bahwa Saipul Jamil mengincar sosok Angga Wijaya. Hal ini terlihat dari komentar beberapa warganet dalam postingan video yang beredar. Di sisi lain, Dewi Persik membeberkan hal yang tak terduga setelah sidang cerai. Adapun artis cantik itu mengaku memberikan peluang bagi Angga Wijaya untuk rujuk. Kini, Dewi Persik belum juga mau membocorkan apa penyebab keretakan rumah tangganya dengan Angga Wijaya. Sebelum sidang cerai berlangsung, artis cantik berusia 36 tahun ini membuka ruang untuk melakukan mediasi atau perdamaian di luar persidangan. Namun, diakui artis cantik yang akrab di Sapa DP ini, Angga Wijaya malah tidak mengindahkannya. Dewi Persik menerima keputusan Angga Wijaya dan berusaha untuk ikhlas. Ia menegaskan dirinya masih membuka kemungkinan untuk rujuk dengan Angga Wijaya. Sementara itu, kuasa hukum Dewi Persik, Sandi Arifin, menegaskan alasan Angga Wijaya melayangkan gugatan cerai karena seri cek job. Sandi Arifin menyebut Dewi Persik berusaha untuk mengikuti alur saja dan memberikan ruang untuk Angga Wijaya dalam gugatan cerainya. Sandi Arifin mengakui, saat Angga Wijaya melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan, sudah tidak serumah lagi dengan Dewi Persik. Berita-berita terupdate lainnya ya!